Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita butuh sayuran juga, jadi ini saya udah siapin daun bawang, kita akan iris memanjang, sini-sini kurang lebih, make sure udah dicuci. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita akan mix sekarang tepung, ini tepung terigu dan tepung beras, kita mix. Merica dan bawang, maizena. Oke, nah ini kita mix, terus kita tambahkan telur, terus air dingin. Oke, sekarang kita akan masak minyak. Nah, terus kita masukkan sayurannya ini ke dalam. Oke, nah ini minyaknya udah cukup panas, kita akan tuangkan sekarang mixernya. Kita taburkan udang. Oke, terus kita taburkan udang. Kita tambahkan sedikit sol di atasnya. Kita tambahkan sedikit sol di atasnya. Nah, ini kita diamkan sampai dia set. Artinya dia udah mulai nempel, baru kita flip nanti ya. Jadi waktu kita mau flip, make sure itu lapisan atasnya udah mulai set di bawah, jadi dia bisa tampung untuk dibalik nggak pecah. Oke, I think ini udah cukup, kita bisa flip sekarang. Hop! Yeah! Oke, nah ini udah cukup. Isikan, nah kita bisa nikmatin tekstur crispy-nya. Sedikit di luarnya. Dalamnya itu masih terasa pancake. Ini sekarang kita akan buat sausnya. Kita tambahkan air sedikit di pan. Kita tambahkan gula pasir ke dalam air. Dry chili. Soya sauce. Isi moil. Negar. Oke, ini udah mendidih, berarti udah cukup. Ini akan dijadikan dipping sauce-nya. Nah, ini saya ada pan panas. Saya akan sangrai wijen sedikit. Untuk topping. Didrissel dengan soya sauce. Dan juga biji wijen yang cukup banyak, jadi ini aromanya khas sekali. Nah, ini kita akan balik. Sampai jumpa. Oke, nah ini cukup. Kita akan patin sekarang. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!